bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rekan-rekan semua kembali lagi bersama kami di channel sahabat digiprin baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai hal yang sangat penting ini berkaitan dengan SE yang terbaru dari VLT Menteri PAN-RB dan untuk itu silahkan selamat video sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan guru honorer menjadi ISN P3K baiklah langsung aja teman-teman nah ini salah satu surat edaran ya Menteri Pendayagunan Operatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 22 Juli tahun 2022 lampiran dua berkas prihal pendataan tenaga non-ISN di lingkungan instansi pemerintah daerah ya yang terhormat para pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan juga PPK instansi daerah nah mengapa surat ini sangat penting karena surat ini menindak lanjuti surat pemerintah RB yang tertanggal 31 Mei status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan juga daerah tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yakni PNS dan juga P3K sampai dengan tanggal 28 November 2020 2023 nah ini sangat penting karena berkaitan dengan guru honorer yang sudah lulus passing grade dan juga yang belum lulus passing grade intinya semua guru non-ISN ya nah ini salah satu instruksi pendataan langsung dari menpan RB untuk PPK pusat dan juga para pejabat pembina kepegawaian yang ada di instansi daerah yang pertama pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan PP no.49 tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ISN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status karir dan kesejahteraan pegawai yang bersantuk yang bersangkutan jadi intinya bukan penghapusan nah ini eh 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 se atau surat terdaraan ini mengingatkan ya untuk para pejabat pembina daerah agar sentiasa melakukan penataan ya pegawai non-ISN yang kedua dalam hal ini pegawai non-ISN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah pusat namun juga daerah yang berstatus sebagai non-ISN yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lima tahun sebagaimana dimaksud pada S1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam TV ini yang ketiga oleh sebab itu setiap pejabat pemindah kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ISN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan eh mengikuti CPNS maupun juga P3K dengan ketentuan sebagai berikut yang pertama berstatus tenaga honorer k2 yang terdata dalam database BKN dan pegawai non-ISN yang telah bekerja pada instansi pemerintah tentunya pegawai non-ISN yaitu guru-guru honorer dan juga honorer dari instansi lainnya yang B mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang janggasa baik individu maupun pihak ketiga diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja selanjutnya telah bekerja paling singkat satu tahun pada tanggal 31 Desember 2021 nah ini ya bisa ya berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021 yang keempat pendataan pegawai non-ISN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ISN di lingkungan intansi pemerintah baik instansi pusat maupun juga daerah untuk pemetaan tenaga non-ISN diharapkan kepada PPK untuk melakukan langkah-langkah nah yang pertama melakukan inventarisir data pegawai non-ISN sesuai dengan ketentuan pada angka tiga dan menyampaikan data dimaksud kepada BKN paling lambat 30 September 2022 sebagai lampiran 1 dan lampiran 2 nanti lampirannya kita ketahui ya teman-teman jadi pemerintah daerah harus melampirkan data ya ke BKN penyampaian data pegawai non-ISN harus disertai dengan SPTJM yang ditanggah tangannya oleh PPK perekaman data pegawai non-ISN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN ini ya nantinya ada pendataan khusus untuk tenaga honorer nanti ada aplikasi yang telah yang akan disiapkan oleh BKN selanjutnya bagi pejabat pembina kepegawai yang tidak menyampaikan data pegawai non-ISN sebagaimana tersebut dianggap dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ISN nah jadi nantinya ada aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN nah kalau daerah atau punyai instansi tersebut tidak melaporkan berlatih dianggap dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ISN nah ini harus dipatuhi oleh pemerintah daerah selanjutnya untuk kelancaran pemetaan dan pegawai non-ISN agar kiranya para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya nah di tanah tangani VLT Menpan RB yaitu Mahfud MD ya tembusan presiden RI kepala BPKP dan juga kepala BKN nah ini teman-teman daftar nama tenaga non-ISN di lingkungan intansi pemerintah eh riwayat kontrak kerja nah disini ada ya daftarnya nanti nah seperti ini ya teman-teman nah ini teman-teman daftar nama tenaga non-ISN ataupun lampiran satu ya dalam SS tersebut kalau kita jump di mana untuk NIC NOKK data tenaga X kategori 2 nomor peserta status lainnya untuk tenaga tahun reka 2 pendidikan terakhir sesuanya lengkap ya unit kerja daftar nama tenaga non-ISN di lingkungan intansi pemerintah nah jadi nantinya pemerintah daerah wajib mengisi ya nah ini nama intansi pemerintah daerah kota Bogor contohnya ya wajib mengisi dokumen ataupun juga lampiran tersebut ya nah disini ada nama sekolah lengkap ya teman-teman sehingga SK jabatan terakhir SK jabatan pertama unit kerja penempatan tenaga non-ISN disini jelas ya tenaga non-ISN atau X tenaga honor RK2 sama saja ya tenaga non-ISN maupun juga tenaga X honor RK2 nah ini lengkap ya untuk daftar nama tenaga non-ISN di lingkungan pemerintah daerah jadi formatnya sudah disiapkan oleh Kementan RB nah ini khusus untuk riwayat kontrak kerja tenaga non-ISN teman-teman yang berstatus THL tenaga hari yang lepas maupun juga tenaga kontrak ini ada ya nantinya pemerintah daerah harus mengadakan pendataan ya pasti pemerintah daerah sudah mempunyai ya datanya namun formatnya terlampir di sini dan ini perlu diketahui oleh teman-teman guru honorer yang lulus PG maupun juga yang belum lulus PG nah disini tertera unit kerja penempatan ini berkaitan sekali karena nantinya ini akan berjadi formasi ya kejabatan kode nama pendatangan SK pembayaran APBN nah ini ya untuk gajinya dari mana tenaga non-ISN tersebut tanggal akhir kerja tanggal awal kerja tanggal SK lengkap disini nah mudah-mudahan dengan adanya SE ini bisa mengangkat ya ataupun juga memberikan solusi bagi teman-teman yang saat ini guru lulus PG yang belum mendapatkan formasi bisa melakukan penempatan dan juga bisa menambah formasi sesuai dengan kemampuan APBD dalam hal ini telah dilakukan pembayaran oleh Kementerian Keuangan Melalui Dana Alokasi Umum Bercukupan sekian mudah-mudahan infonya bermanfaat Wabillah Taufik Kedaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh